Berlian adalah salah satu jenis batu permata, diambil dari bahasa Yunani kuno Adamas, yang artinya tak bisa dipecahkan. Pada literatur lain, berlian juga berarti tak terkalahkan. Sifat kekerasan dan nilai keindahan batu ini membuat berlian mempunyai nilai estetis tinggi. Arah kerasnya, awalnya berlian dipakai sebagai perkakas. Masyarakat Romawi menjadikan keindahan berlian sebagai cincin pertunangan dan bentuk komitmen antar individu. Baru pada abad pertengahan, berlian dijadikan sebagai pengikat pernikahan. Berlian melambangkan keagungan cinta dan kemewahan yang diidamkan setiap wanita. Aneka warna yang transparan menentukan kualitas yang berbeda-beda. Lain warna harganya pun berbeda. Berlian warna biru dan merah terbilang langka. Pada kebudayaan Hindu kuno, berlian dipercaya bisa melindungi pemakainya dari bahaya. Bahkan pada abad pertengahan diakini memiliki sifat yang mampu menyembuhkan penyakit. Yang jelas, perhiasan berlian mampu mengangkat pamor pemakainya. Entah meningkatkan kepercayaan diri atau memiliki karisma. Jadilah seperti berlian, kuat dan berkilau. Kemewahan dan kesuksesan nampaknya tak bisa dipisahkan begitu saja. Setidaknya hal itulah yang dipancarkan oleh selebritis papan atas. Entah sebagai simbol kesuksesan dan gaya hidup. Dan simbol dan gaya hidup bisa dilihat dari perhiasan yang dikenakan. Perhiasan yang tak lekang oleh waktu membuat beberapa selebritis tak bisa lepas darinya. Lihat saja Hotman Paris Sutapea dan Ola Ramlan. Kedua nama ini acap memperlihatkan koleksi perhiasan yang membuat kagum. Terlebih kalau mengetahui harganya. Ditemui tim selebritas yang di salah satu acara di Jakarta Pusat. Pengacara kondang ini memperlihatkan antusiasnya ketika memilih berlian. Hotman mengaku perhiasan baginya adalah bentuk self-confidence. Bukanlah sekedar pamer semata, dengan berlian pula dirinya mampu menaikkan pomornya. Saat ditanya pilihan desain berlian, Hotman mengaku tak mudah memilih. Patokan harga termahal bukanlah satu-satunya pilihan. Karena itu, kalau diperlihatkan anting berlian seharga hampir 200 juta rupiah, dirinya nampak masih memilih favoritnya. Bagi saya, berlian bukan kesombongan, tapi sebagai bukti keyakinan diri, self-confidence. Saya sudah puluhan tahun pakai berlian ini, gede-gede ini. Tapi tidak ada kaitannya ke kesombongan, murni hanya to show that, meyakinkan penampilan gitu loh. Bukan, kalau berlian itu kan, cuttingnya semakin besar ya semakin mahal. Dan juga kelasnya. Jadi kalau makin besar kayak gini, ini berapa keras ini? Ini dia totalnya 7. 7, berapa? 1,4. Kalau untuk yang harga biasa, saya suka yang penampilannya rada, rada orang lain gak berani pakai. Yang antik gitu loh kayak gini nih. Ini gak begitu mahal. Yang mahal ini, kalau cuttingnya gede ya mahal gitu kan. Kalau yang itu, kira-kira begitu. Yang tidak terlalu mahal ini berapa? Gue lupa. Tapi ratusan juta. Yelah, ya. Artinya di bawah satunya membiarki. Iya, iya, gak sampai, gak sampai. Meski begitu, ketika Hotman memberi hadiah berupa berlian, itulah tanda kasihnya. Hotman tak pernah memaksakan seleranya pada sang istri atau sang anak. Dia membiarkan mereka memilih sendiri desain yang cocok untuk dikenakan. Meskipun anting yang diperlihatkan padanya, mencapai angka hampir 160 juta rupiah. Ini cocok untuk jayang-jayang yang cantik. Itu loh. Jadi, kalau kita ketemu seseorang yang kita sayang, inilah cocok. Karena ini harganya masih wajar. Ya. Biar gimana pun, kita kan jangan terlalu boros. Sebelum yakin akan dia sayang sama kita, ya gak? Kalau gak, dia kabur ntar. Tapi kalau menurut kamu, kan perempuan itu sukanya dikasih yang seperti apa sih? Semua manusia suka kemewahan, gak laki, gak perempuan. Ya. Tapi kalau kita kasih hadiah, sebaiknya itu karena bukti, karena kasih sayang. Bukan karena sokokan. Ini biasanya menjadi salah satu pilihan seorang lantuan Paris juga kalau untuk ukuran anting. Ya, tergantung. Kalau kita kasih hadiah, baik sama istri kita, putri kita, tergantung dia maunya apa. Ya, tergantung juga okasiannya apa. Waktu saya, putri saya lulus dari London, saya kasih hadiah yang besar gitu loh. Jadi tergantung. Tak hanya Hotman Paris, olah Ramlan juga memiliki hobi serupa. Bahkan istri Aufarhu Tapeya ini sekarang mulai mencoba mendesain perhiasan. Kemarin kelahiran 15 Februari 1980 ini, bahkan mampu menjual dua cincin desain dirinya yang ditaksir mencapai lebih dari 50 juta rupiah untuk satu cincin. Tak ingin setengah-setengah, olah mahasiswa akan mengeluarkan koleksi desain perhiasan miliknya sesegera mungkin. Apa namanya kolaborasi, bikin desain aksesoris. Jadi ya, Alhamdulillah, tadi kan aku udah pake tuh dua-duanya udah laku. Jadi ya, ya begitu deh Alhamdulillah. Tapi dengan desain itu jadi kepingin untuk mendesain terus itu kan gak? Ya, pastinya ya kalau misalnya kita seneng sama perhiasan pastinya seperti itu. Apalagi kan kalau diamond itu atau tas atau mungkin jam itu nagih ya. Jadi pastinya pengen-pengen terus gitu. Ya, kalau aku kan memang suka cincin yang semuanya keliling diamond. Jadi ya memang itu eternal gitu kan. Jadi kayaknya apa namanya? Emang yang aku suka dan akhirnya didesain seperti itu gitu. Cincin buatan kalau akan terlaku berapa? Aduh, belum tahu ya. Ini kayaknya sih lumayan banyak yang beli. Jadi mudah-mudahan emang benar-benar banyak yang laku. Ya, tapi itu berarti kan? Ya, lima puluhan sih gak sampai seratus. Cuma lima lima sama lima lapan aja. Gak terlalu mahal. Yang aku desain, yang baru keluar ini dua. Tapi nanti next ada desain berikutnya. Artinya insya Allah. Iya, insya Allah. Makanya mudah-mudahan buat selebriturners atau pemirsa yang ada di rumah, beli dong desain aku ya. Mewah dan mahal. Membuat beberapa selebritis menjadikan berlian sebagai perhiasan, investasi, bahkan koleksi. Inca Syahrini tertarik dengan berlian sejak masih kuliah. Dengan alasan harga beli dan jual tak jauh berbeda, membuat Syahrini berinvestasi berlian. Terupai Syahrini, nama-nama Donita, Bella Sofi, Modi Kusnaidi, dan Nikita Willy juga menjadikan berlian sebagai investasi jangka panjang. Selain juga bisa dipakai untuk acara-acara tertentu. Begitulah wanita, perhiasan dan keindahan sungguh tak akan pernah terpisahkan. Terima kasih telah menonton!